Intro Pabersa di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi Dengan demikian ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global agar perserikatan bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 8 September 2023 Dengan tema Waspadai Rivalitas Global Bersama saya Valencia Belpinsi Para pemirsa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi Melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun Bang Don selamat pagi Selamat pagi Valen Bang Don hari ini kita akan bahas nanti editorialnya adalah Waspadai Rivalitas Global Seiring dengan berakhirnya KTT ASEAN kemarin ya Bang Don ya Di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi Dengan demikian ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global Agar perserikatan bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia Akan tetapi ASEAN juga bukan menjadi kelompok pasif Sebab ASEAN diarahkan supaya mengajak seluruh pihak untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Ibarat pepatah dua gajah bertarung pelanduk mati di tengah Bila negara besar tengah konflik tentunya negara yang lebih kecil yang terjepit Pepatah itu seakan menggambarkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo Yang selalu menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi kawasan Perdamaian dan inklusivitas adalah kunci untuk mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik Target agar ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan dunia tentu mensyaratkan stabilitas dan keamanan di kawasan Melihat kondisi G-Politik saat ini membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali menjadi relevan Diplomasi yang mendasari pidato proklamator Bung Hatta mendayung antara dua karang pada 1948 Di mana kala itu dunia terbagi atas blok barat dan timur Dan Indonesia memilih untuk tidak berpihak di antara kedua kekuatan Untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional Melainkan menjadi subjek dalam menentukan sikap Pertemuan tingkat tinggi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara pada tahun ini Juga dihadiri perwakilan tiga negara besar dunia yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok Di hadapan delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Kamala Harris Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok Perdana Menteri Li Chiang Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya untuk tidak menciptakan perang dan konflik baru Kehadiran petinggi ketiga negara menjadi penting Karena saat ini sedang berlangsung sengketa peta baru Tiongkok Invasi Rusia ke Ukraina Dan posisi Amerika Serikat selaku penentang utama invasi Invasi berkepanjangan di Ukraina juga telah berpengaruh negara lain Termasuk ke Indonesia yang berjarak lebih dari 9.000 km Untuk konteks negara Asia Tenggara juga tengah diterpa sejumlah kemelut Seperti isu semenanjung Korea hingga Laut Cina Selatan Selain itu situasi di Myanmar yang semakin memburuk Lalu lebih dari 1 juta warga Rohingya masih berada di kem pengungsian di Bangladesh Dalam kondisi memprihatinkan Sejumlah organisasi non-pemerintah dari luar forum KTT Juga mempertanyakan komitmen negara-negara ASEAN Terhadap penanganan praktik korupsi dan perlindungan bagi pekerja migran Selain itu kehidupan demokrasi di ASEAN Juga dianggap sedang dalam ancaman Sebab kebebasan masyarakat sipil yang kian menyempit Ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan Dan ketidakadilan dihadapi sebagian besar rakyat di kawasan Asia Tenggara Kondisi menurunnya demokrasi di Asia Tenggara juga diungkap dalam sebuah artikel Di The Economist pada 31 Agustus Penulis artikel antara lain menyoroti adalah Praktik politik dinasti Dimana Presiden Jokowi Dodo dianggap memelihara politik dinasti Dengan kehadiran putra dan menantunya dalam kancah politik Visi menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan tentu harus didukung Sepanjang bisa mengalir hingga ke akar rumput paling bawah Bukan hanya bagi kalangan berdasi Perdamaian dunia tentu dibutuhkan Asalkan bukan berdamai dengan pelaku korupsi dan tindak kekerasan Diplomasi jangan sekadar menjadi basa-basi di tingkat tinggi Yang cuma bisa menjadi tontonan oleh rakyat kecil KTTK 43 ASEAN di Jakarta yang berakhir kemarin Harus efektif diimplementasikan Guna mengakselerasi ASEAN Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Dan berperan penting Dalam percaturan politik Ekonomi Dan keamanan global Pemirsa sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif kami Di nomor 021-583-99100 Editorial BD Indonesia masih akan hadir untuk Anda Saya Duda, tetap lalu bersama kami Pemirsa, untuk membahas tema editorial kita hari ini Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon Dengan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani Ibu Evi, selamat pagi Selamat pagi, Mbak Valen Selamat pagi, Pemirsa Pagi, Ibu Evi Bu Evi, kita lihat sekarang ini Yang ada di depan mata Di atas meja ASEAN ini Ada permasalahan Myanmar Sebutlah satu contoh seperti itu Yang selalu jadi pembahasan adalah Terkait ada kebijakan non-intervensi Yang harus diterapkan ASEAN Kalau seperti ini Patut tidak kita bertanya Apakah ASEAN bisa tunjukkan taringnya Di hari yang sekarang ini, Bu Evi? Masalahnya dua ASEAN itu sejak diririkan Memang tidak bertujuan untuk Mengintervensi suatu negara Jadi beda dengan regional institution Seperti Uni Eropa ASEAN itu memang Sejak awal Kalau lihat di perjanjian Bangkok dan ASEAN Charter Memang tujuannya bukan untuk Mendisipinkan negara Tujuannya dua ASEAN itu Stabilitas kawasan Dan kemakmuran Nah itu yang memang harus mungkin Bahwa tidak ASEAN tidak punya Gambar kutip ya Tidak punya hak Dan tidak punya power Untuk intervensi suatu negara gitu Jadi intervensi itu Norma yang mungkin dipakai oleh Barat Nah Sekarang masalahnya Kita juga gak mau Kalau suatu kawasan Ada negara yang seperti itu Dan akhirnya menimbulkan masalah Keamanan regional Ya kan Jadi Mau gak mau ASEAN tetap harus Tanda kutip ya Membantu Myanmar Menstabilkan negaranya Agar juga tidak menimbulkan Masalah keamanan regional Nah itu yang pertama Yang kedua Intervensi itu Jangan dikatakan Intervensi Jangan dibilang Sebagai suatu yang Langsung Apa Yang dianggap Barat Mengasih tahu Menirma apa yang dilakukan Intervensi juga bisa dilakukan Dengan menolong Atau membantu Dan itu sudah dilakukan ASEAN gitu Oke Bu Evi Jadi kalau mau Mencapai stabilitas kawasan Walaupun ada Konflik-konflik internal Di berbagai negara Yang ada di dalam ASEAN Tapi ada dampaknya juga Untuk negara anggota ASEAN yang lain Itu hanya bisa dilakukan Dengan memberikan pertolongan Begitu Ibu Evi Iya Itu mekanisme ASEAN Seperti itu Itu ASEAN-W Jadi yang dilakukan ASEAN Adalah Apa yang ASEAN bisa lakukan Untuk Myanmar Jadi itu Nah Itu satu Yang kedua Sebetulnya kata intervensi Itu juga sudah terkalibrasi ya Karena di dalam Close door Kalau mereka bertemu Ditanya kok ASEAN Apa Para Para Pejabat Myanmar itu Ditanya kok Para pejabat ASEAN Kenapa terjadi ini Ada apa sih sebetulnya Bagaimana kami menolong kamu Gitu Jadi ASEAN-W Itu tidak Menggunakan Corong Media Atau Megafon Diplomasi Mendiskreditkan Memberikan sanksi Lalu Men-shame And name Itu malah gak efektif Yang dilakukan ASEAN adalah Ngomong Kepada yuntai militer Ngomong Itu sebetulnya Sudah ada kutip ya Itu sebetulnya Sudah intervensi juga Tapi gak perlu Media tahu gitu Gak perlu harus Digembar-gemborkan Oke Itu sudah terjadi Oke Satu lagi Tadi Anda juga menyebutkan Tujuannya adalah Juga untuk memastikan Atau mengupayakan Soal kemakmuran Sekarang kita lihat Kemarin ada Amerika Serikat Ada juga Cina Di KTT ASEAN Indonesia harus Seperti apa Dalam menghadapi Amerika Serikat Dan juga Cina Persaingan Persaingan Amerika Dan Indochina Kan memang sudah Sudah Dan pada kutip Mengganggu ya Mengganggu stabilitas kawasan Dan pertumbuhan ekonomi Karena mereka Saling kunci lah Istilahnya ya Dan sebetulnya Tapi Dalam upaya persaingan Mereka Mereka tuh sebenarnya Menawarkan skema-skema Misalnya Cina Menawarkan BRI Ya kan Dan Cina Sedang Menawarkan Upgrading Perjanjian Perdagangan ASEAN China Free Trade Agreement Itu sedang Mau di upgrade Jadi sebetulnya Cina menawarkan Incentive-insentive Ekonomi juga Untuk ASEAN Membantu pertumbuhan ASEAN Sementara Amerika Kepada beberapa Sekutu utamanya Misalnya Singapura Filipina Itu Dan Vietnam Sekarang juga Menawarkan Banyak ekonomi Tapi gak ke ASEAN Ke negara-negara khusus Nah baru Kemarin Ketika melancarkan Indo-Pacific Strategi Amerika Akhirnya Melihat ASEAN Mengatakan Ah percuma Kamu melakukan itu Kalau kamu juga Tidak memberikan Incentive ekonomi Akhirnya Amerika Meluncukkan Sebut IETF Indo-Pacific Economic Forum Tapi kalau dilihat Itu juga Tidak memberikan Suatu yang Incentive Pembangunan Bagi ASEAN Jadi Saya pikir Kita bisa Memanfaatkan Sebetulnya Persaingan mereka Untuk mendapatkan Keuntungan ekonomi Baik Kalau begitu Terima kasih Ibu Evi Fitriandi Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Sudah bergabung bersama kami Pagi hari ini Di Metro TV Bang Don Tadi Ada Timbang-menimbang Harus ada yang Menguntungkan Juga untuk ASEAN Kemarin kita lihat Ada China Ada Tiongkok Dekat juga Dengan ASEAN Ada juga Amerika Serikat Yang satu Membawa isu geopolitik Yang satu Membawa isu Geoekonomi Kalau Bang Don Melihat ini Indonesia harus Seperti apa? Ya Tadi Ibu Evi Mengatakan Kita harus Memanfaatkan Kesempatan ini Sebetulnya Jadi kita Kiri-kanan Oke gitu Sebetulnya Untuk bisa Dapatkan Kepentingan Atau apa namanya Dapatkan Dukungan ekonomi Terutama Untuk kesejahteraan Atau apapun lah Untuk Indonesia Memang menarik Untuk melihat Kadang-kadang kan Kita selalu berpikir Mau intervensi Ya Itu enak gitu Orang mungkin Susah Mengendalikan diri Untuk tidak intervensi Tetapi justru Kekuatan ASEAN Adalah Justru dikerjasama Internalnya Itu gimana sih Menegur Ya kalau kita kritik Kritik teman Begitu Disama ASEAN Kalau kita kritik Sebagai teman Beda kan Kita mengkritik Orang sebagai musuh kan Kalau lihat gitu Valen Tetapi yang menarik Adalah bahwa Bagaimana Kepentingan Atau posisi ASEAN Ini seksi Menurut saya Mungkin bisa dilihat Dari bahasa Yang diungkap oleh Perdana Menteri Cina Li Qiang Yang menyebut Kita ini semua Ada di Asia ASEAN itu ada di Asia Cina itu ada di Asia Asia itu Jadi rumah kita bersama Dan yang menarik juga Saya baca tulisan Perdana Menteri Jepang Misalnya di Kompas yang kemarin Dia mengatakan bahwa Kita punya hubungan yang panjang ASEAN dan Jepang itu 50 tahun Dan Kita punya hubungan Ekonomi Kita punya hubungan Dagang Dan investasi Tetapi Dia merasa bahwa Kita harus lebih dari itu Tetapi juga menjadi sahabat sejati Dari hati ke hati Oke Kira-kira begitu Lalu kemudian Kalau kita mau tahu Bagaimana kawasan Ini harus menjadi kawasan yang damai Itu lihat dari statement Jokowi Harus ada Kooperation habit Kooperation habit Jadi bukan Hegemoni gitu Biasanya Bukan Kerjasama Ya kecenderungan Untuk Subordinasi Atau supermasi gitu Tetapi harus ada Habit kerjasama Sebetulnya kan Kalau kita dengar Atau Si Mark Pidato Perdana Menteri Cina Dia hanya mau mengatakan Kita satu rumah nih Kita punya rumah yang sama Ini jadi rumah yang sama Ya sebetulnya dia mengatakan Amerika itu terlalu jauh Ya kira-kira gitu Tapi Amerika juga punya hubungan Sudah lama disini Dia merasa bahwa Amerika bisa memberikan Apa namanya Dukungan untuk kemajuan ekonomi Dan juga keamanan Dan seterusnya Cuman itu tadi Kembali lagi bahwa Posisi kita ya Posisi non-intervensi Non-intervensi Bang Dan Tapi apakah Sense of belonging Seperti itu Dimiliki juga Antara ASEAN dan Amerika Ya tentu Dalam Dalam Kadar yang berbeda ya Dalam kadar yang berbeda Karena negara ASEAN Juga punya kepentingan Dia kan punya hubungan bilateral Dengan Amerika Seperti apa Hubungan bilateral Dengan Cina Seperti apa Kita juga demikian Kalau lihat seperti itu Ya tidak ada hal yang persis sama Tetapi kalau Dengar bahasa Perdana Menteri Cina Kemudian Perdana Menteri Jepang Lalu kemudian kita Lihat Presiden Korea Lalu kemudian Presiden Jokowi Kita bisa yakin Bahwa Orang ini Menyelami Statuta Atau Prinsip Negara ASEAN Yang non-intervensi Tadi itu Sekali lagi Ini dingin Ini tidak tampak Seperti agresif Juga mungkin tidak populer Tetapi ini kenyataannya Kalau kita sekarang Merasa lebih aman Lebih nyaman Ekonomi bisa tumbuh Ekonomi kawasan bisa tumbuh Itu sudah produktif Sebetulnya hubungan seperti ini Jadi sudah produktif Bang Don Kita bahas Cina terlebih dahulu Bang Don Kita punya Sense of belonging Sesama negara yang ada di Asia Itu tersebut Di dalam beberapa kalimat Dari Perdana Menteri Cina Ada banyak sekali Yang sudah menyampaikan Tapi Kalau sejauh ini kita lihat Kita punya konflik juga Kok dengan Cina Ada Laut Cina Selatan Seperti apa Bang Don Ya memang ini Menjadi hotspot Yang sebetulnya Juga umum sudah tahu Apalagi Cina Punya Atau mengeluarkan Peta baru Standar Peta baru Tentang Cina Yang kemudian Menjadi Diklaim oleh Sejumlah negara Di Asia bahkan India Lalu kemudian Indonesia Malaysia Brunei Filipina Vietnam Karena itu soal Batas Laut Cina Selatan Dengan kita Itu problemnya Sudah diprotes oleh Menteri Luar Negeri Itu soal Laut Yang kita sebut sebagai Laut Natuna Utara Laut Natuna Utara Itu adalah Laut Cina Selatan Yang kemudian Oleh Peta baru Cina itu Membawa Sebagian Wilayah kita itu Zona ekonomi Eksklusif itu Masuk ke dalam Masuk ke dalam Wilayah Cina Itu diprotes Itu Padahal Unclosed Sudah mengatakan Bahwa Itu adalah Wilayah zona eksklusif Ekonominya Indonesia Jadi itu Problem-problem Laut Cina Selatan Ini adalah problem-problem Besar Cuman memang Menjadi menarik Saya tidak melihat Ada komuniknya Yang mengecam Cina Secara resmi Di KTT ASEAN Hanya disitu Dinyatakan secara umum Untuk mengatakan Bahwa harus patuh Pada hukum internasional Termasuk hukum Laut internasional Dan itu Presiden Jokowi Yang menyampaikan Dan itu menurut saya Itu diarahkan ke Cina Tapi Bang Dun Dengan dinamika Yang seperti itu Sama dengan Mengganggu stabilitas Kawasan yang ada di ASEAN Kan Bang Dun Ya tentu Ini adalah Potensi gangguan Dan ini kan soal lama Sebetulnya Valen Bukan soal baru Sudah lama sekali Saya ikuti Apa namanya KTT ASEAN Yang ke-22 22 A-21 Di Penompen Pada waktu itu Pak SB Orang lalu bicara Soal code of conduct Di Laut Cina Selatan Dan sekarang Bagaimana code of conduct Itu bisa dilaksanakan Orang selalu bicara Bahwa itu Mana kawasan bersama Mana kawasan Zona ekonomi eksklusif Lalu kemudian Karena ini adalah Jalur yang Jalur perdagangan Triliunan Dolar Jadi itu sangat besar Nah kalau Biasanya kan Siapa yang menguasai Jalur perdagangan Kan dia yang diuntungkan Dan orang selalu berpikir Ini harus diselesaikan Tetapi kapan diselesaikan Dan bagaimana itu diselesaikan Ya kita sebenarnya tunggu Atau banyak orang yang menunggu Supaya itu diselesaikan dengan baik Dan ASEAN juga ditunggu ya Bang Don Apa hasilnya Kalau seputar Laut Cina Selatan ini Bang Don pemirsa Kita harus jadilah terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Hanya di Editorial Td Indonesia Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Pemirsa Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Kita akan terima Ada beberapa penelpon Yang akan mengomentari Apa editorial kita Hari ini Yang pertama ada Ibu Indra di Cirebon Selamat pagi Ibu Indra Selamat pagi Ibu Indra Selamat pagi Pak Valencia Melvinci dan Bung Don Bosco Selamun Salamu alam Selamat pagi Ibu Indra Wah Judulnya asik banget Waspadai rivalitas global Nah kalau rival itu Konotasinya udah Berarti lawan ya Mbak Mel Nah Kenapa Tidak kita ubah cara pandangnya Bukan lawan Tapi kawan Begitu Jadi bisa maju Bersama-sama Nah Perbedaan itu Suatu kenistayaan Nah Tapi Kalau perbedaan itu Dikelola Secara baik Maka akan jadi Sinergitas Dalam melangkah Untuk bersama-sama Menuju Kemajuan dan kemakmuran Internal sendiri Antara negara ASEAN Tentunya harus ada Kerjasama yang baik Transparansi Sehingga masing-masing bisa Tadi dikatakan Merasa Di rumah sendiri Begitu Nah Lalu Tentu saja Semangat untuk Bersama-sama Menuju Kemakmuran bersama Nah ini Jadi Menurut Ibu Indra Harusnya Kawan bukan lawan ya Ibu ya Iya Karena Biasanya Dianggap Negara kecil Pasti Di Apakan saja Dian Nah kita tunjukkan bahwa Kita ini negara besar juga Tidak Tidak hanya untuk Membangun Mbak Mel Nah Pembuangan juga Lihat Masa Mau dijadikan Pembuangan Limbah Apa Elektromagnet Itu dari Jepang Kemudian Limbah-limbah nuklir Nah Negara-negara Yang dianggap Diam saja Ini Ayo Bicara Terima kasih Terima kasih Ibu Indra Untuk pendapat dan komentarnya Pagi hari ini Waalaikumsalam Selanjutnya Pemirsa Ada Bapak Yunus Luat Dari Tanjung Selor Selamat pagi Pak Yunus Silahkan Pak Yunus Selamat pagi Ibu Kania Dan Bapak Selamun Terima kasih Untuk sempatan diberikan Singkat Kami mau sampaikan Pendapat terkait Waspadai Rivalitas Global Memang Harus kita Wajib Mewaspadai Adanya Rivalitas Global Dan pertama Mohon izin saya Pribadi Atas nama Warga Masyarakat Kelosok Kalimantan Utara Menyampaikan Ucapan selamat Dan sukses Untuk Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo Yang Sudah miliki Dagasan Tekad niat Agar ASEAN Ini bisa menjadi Jangkar Utama Demi Perdamaian Dan Pertumbuhan Ekonomi Dan kita Kebahui Terdambar Bahwa Perdamaian Dan Inklusifitas Ini Menjadi Suatu Model Yang terbaik Memang Kita harus Menjaga Indonesia Ini Tetap utuh Kita Janganlah kita Di dalam Tidak Satu hati Karena Kita Ibarat Berada Di tengah-tengah Negara Maju Tetapi Kita Kita Akan Menuju Ke Negara Maju Dan Saat-saat Ini Itu Sudah Perjalanan Maka Prinsip Utama Adalah Jaga Kedamaian Di Indonesia Baik Saya Ada Dua Dua Data Yang Bisa Disampaikan Soal Kawasan Nasean Indonesia Ini Termasuk Ranking Nomor Satu GDP Kawasan Nasean Oke Cuman Pendapatan Berkita Kita Pertahunya Masih Ranking Lima Di bawah Singapura Brunei Malaysia Dan Thailand Ada Ada Sesuatu Yang Apakah Ini Menunjukkan Bahwa GDP Tertinggi Namun Perkataan Kita Pertahun Masih Di bawah Nomor Lima Di ASEAN Jadi Kalau Bicara Secara Negara Indonesia Bisa Menghadapi Identitas Global Apa Ukurannya Kalau Bicara Partipitas Saja Kita Masih Nomor Lima Ranking Lima Baik Ini Jadi PR Juga Untuk ASEAN Nanti Kita Akan Bahas Juga Dengan Bang Don Terima Kasih Pak Priyatna Untuk Komentar Anda Pagi Hari Ini Bang Don Ini Yang Jadi Pertanyaan Juga Kalau Ada Beberapa Orang Yang Menyebutkan Ada Beberapa Hotspot Ada Beberapa Calon Masalah Di Dalam Kawasan ASEAN Ini Termasuk Salah Satunya Soal Ketimpangan Ekonomi Menurut Bang Don Sejauh Ini Ada Progres Itu Terlihat Tentu Proses Untuk Bisa Membuat Ketimpangan Makin Berkurang Itu Harus Dilakukan Kan Problem Kita Sekarang Ini Orang Mulai Berpikir Apakah Indonesia Atau Kawasan ASEAN Itu Akan Terjebak Dalam Middle Income Trap Singapura Kan Sudah Keluar Dari Situ Tetapi Negara Negara Seperti Kita Sedang Berusaha Untuk Bisa Keluar Dari Situ Termasuk Thailand Dan Seterusnya Disitulah Kemudian Upaya Yang Orang Selalu Dengar Indonesia Emas 2045 Yang Sekarang Sedang Diupayakan Apakah Kita Berhasil Tidak Itu Gantung Pada Kepemimpinan Berikutnya Tetapi Kembali Lagi Soal Posisi Kita Supaya Jadi Jangkar Kan Jokowi Sudah Mengatakan Presiden Jokowi Sudah Mengatakan Bahwa Kita Terus Menjadi Jangkar Perdamaian Saya Kira Sebagai Negara Terbesar Dan Tanda Kutip Sebagai Pemimpin Di ASEAN Itu Statement Ini Menurut saya Statement Yang Kuat Untuk Memperlihatkan Bahwa Kita Tidak Boleh Menjadi Negara Yang Lemah Kita Tidak Bisa Menjadi Negara Yang Kemudian Yes Kesebelah Kemudian No Kesebelah Lalu Kemudian Kita Ikut Dalam Proses Konflik Makanya Cara Berpikirnya Adalah Jadi Jangkar Perdamaian Jadi Jangkar Perdamaian Seperti Ini Itu Berarti Itu Mengandekan Bahwa Kita Sebenarnya Sebuah Kekuatan Dan Indonesia Sebenarnya Mulai Diperhitungkan Secara Ekonomi Kawasan ASEAN Itu Punya PDB Kira-kira Hampir 4 Triliun Itu Sebuah PDB Yang Besar Penduduk Dengan 700 Juta Cina 17 Triliun Kalau Lihat Seperti Ini Hubungan Ketergantungan Itu Sangat Produktif Secara Ekonomi Maka Kepentingan Kita Membuat Kawasan Aman Nyaman Stabil Makanya Ketika Orang Bicara Tentang Oh Nanti Ada Blok Militer Atau Blok Pertahanan Misalnya Amerika Amerika Sudah Susah Untuk Membuat ASEAN Seperti Itu Makanya Kerjasamanya Itu Kerjasama ASEAN Indo Pasifik Yang Kemudian Kita Tahu Ada Jepang Ada Korea Lalu Kemudian Ada Amerika Lalu Kemudian Kita Berpikir Bahwa Selalu Berharap Ini Utamakan Untuk Kemakmuran Bukan Untuk Kepentingan Pertahanan Dan Bukan Untuk Kepentingan Politik Kan Itu Gagasan Yang Disampaikan Presiden Jokowi Dalam KTT Kali Ini Dulu Bung Hatta Bilang Bang Don Harus Mendayung Seperti Mendayung Antara Dua Karang Indonesia Hari ini Seperti Itu Sejauh ini Kalau kita Lihat Kalau kita Ikuti Perkembangan Misalnya Paling tidak Apa yang Dibuat Atau Manuver Diplomasi Yang dibuat Kementerian Luar Negeri Mulai dari Pak Ali Alatas Sampai sekarang Ibu Retno Kita itu Punya Kekuatan Yang cukup Sebetulnya Kalau Gini Baru Kita Merasa Kita itu Dihitung Kalau kita Ada di Beberapa Forum Internasional Kita Ikuti Pertemuan Itu Kita Lihat Bagaimana Presiden Dihargai Di tempat Itu Bagaimana Diploma Diploma Lebih Mudah Melisaikan Persoalan Di Kancah Internasional Kita Baru Lihat Bahwa Kita Sudah Makin Dihitung Kita Sudah Makin Dihitung Saya Tahu Ada Presiden Yang Meragukan Pada Saat-saat Awal Ketika Presiden Jokowi Menjadi Presiden Apakah Juga Akan Representatif Untuk Bapak Indonesia Faktanya Kita Lihat Bagaimana Misalnya Sikap Atau Gestur Politik Atau Gestur Pribadi Personal Yang Diperlihatkan Pemimpin Negara G20 Kepada Presiden Jokowi Kemudian G7 Lalu Kemudian Pertemuan G20 Di Bali Lalu Kemudian Sekarang ASEAN Makin Memperkuat Jaringannya Misalnya Kali ini Menghadirkan India Yang Sekarang Jadi Ketua G20 Lalu Kemudian Bangladesh Saya Lupa Yang Kemudian Memakili Asia Selatan Lalu Kemudian Ada Yang Ikut Dalam Pertemuan Itu Artinya Apa Kita Memperluas Network Itu Untuk Kemudian Memahami Kita Lalu Kemudian Kita Memahami Mereka Lalu Kemudian Kita Memperluas Dialog ASEAN Misalnya ASEAN Plus Tiga Yang Sekarang Lagi Rame Kemudian ASEAN Dengan Asia Timur Itu Hal Yang Keliatannya Sebagai Progres Yang Memperlihatkan Bagaimana Politik Kita Merangkul Tadi Itu Gampang Dan Mudah Untuk Mencari Popularitas Dengan Misalnya Berpihak Tapi Apa Itu Yang Diperlukan Bu Indra Tadi Bilang Kalau Rifal Berarti Artinya Lawan Betul Kecenderungannya Mungkin Menjadi Lawan Bagaimana Kalau Diganti Dari Lawan Menjadi Kawan Sejauh Ini Kita Semua Kawan Sebetulnya Mengolah Hubungan Itu Jadi Kawan Yang Produktif Untuk Kepentingan Kita Untuk Kepentingan Kemajuan Ekonomi Untuk Kepentingan Hubungan People to People Yang Baik Dan Yang Mudah Itu Hal-hal Yang Sebetulnya Bisa Diambil Dari Hubungan Ini Cuman Kita Tidak Bisa Menyangkal Misalnya Kekuatan Amerika Yang Cenderung Hegemonik Untuk Pertahanan Kekuatan Cina Yang Cenderung Hegemonik Untuk Ekonomi Kan Pikiran Hubungan Ekonomi Kan Persoalannya Kamu Mengeruk Banyak Dari Saya Atau Saya Dapat Dari Kamu Lebih Banyak Kan Itu Ceritanya Hanya Seputar Itu Saja Seputar Itu Kalau Urusan Itu Cina Sudah Menjanjikan Eh ASEAN Kami Dalam Lima Tahun Ini Membelajakan 150 Milyar Dolar Untuk Beli Bahan Makanan Bayangkan Menyediakan Sebegitu Dari ASEAN Itu Sebetulnya Lebih dari Cukup Untuk Membuat Kita Petani Kita Bisa Maju Cuman Apakah Kita Sampai Serius Untuk Begitu Atau Hanya Diambil Keuntungannya Oleh Apa Namanya Thailand Yang Kekuatan Pertaniannya Sangat Bagus Sekarang Coba Bicara Jangan Bicara Jauh Duren Musangking Menjadi Primadona Ekspor Dari Dari Malaysia Ke Cina Dan Berapa Milyar Orang Kan Yang Makan Di Cina Dan Itu Bentuk Karena Ini Berkawan Jadi Kalau Lihat Seperti Ini Ada Hegemoni Seperti Itu Tetapi Kita Jangan Sampai Kejepit Harus Ambil Bagian Dan Ambil Untung Dan Indonesia Itu Negara Yang Besar Berkali-kali Dipidatokan Jokowi Supaya Tidak Minder Negara Kita Negara Besar Jadi Untungnya Harus Lebih Besar Lagi Kalau Orang Pergi Keluar Negeri Baru Akan Tahu Kita Negara Besar Bang Dan Pemirsa Jangan Kemana-mana Editorial Media Indonesia Akan Kembali Hadir Untuk Ada Usah Jedah Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Dalam Editorial Media Indonesia Bersama Saya Masih Ada Bang Don Bos Selamun Bang Don Ini Kan Tema Yang Diangkat Tahun Ini ASEAN Matters Episentrum Of Growth Apakah Itu Bisa Kita Wujudkan Nanti Bang Dari ASEAN Inilah Tumbuh Semuanya Kita Harus Lihat Bagaimana Situasi Di Luar Kita Tadi Kita Sudah Sebut PDB ASEAN PDB ASEAN Itu Kalau Lihat Datanya Adalah 3,62 Triliun Dolar Lalu Kemudian Cina Itu PDB Nya Hampir 18 Triliun USD Atau 17,96 Triliun Lalu Kemudian Ada Jepang 4,23 Triliun Ada Korea 1,66 Triliun Kalau Kita Lihat Ini kan Gajah Di sekitar Kita Besar Belum Lagi Kalau Kita Bicara Soal Indo-Pasifik Yang Kemudian Ditambah Amerika Di luar Jepang Sama Korea Kalau Kita Lihat Ini kan Kawasan Yang Dikelilingi Oleh Sebuah Prospek Atau Kawasan Ekonomi Yang Besar Dan Itu Berarti Sebuah Prospek Kerjasama Ekonomi Yang Besar Ketika ASEAN Atau Dalam Topik Dalam Tema Kita Dalam Menjadi Episentrum Of Growth Sebetulnya Ini menjadi Relevan Paling Tidak Kalau Bukan Jangan Pikir Terlalu Jauh Untuk Maju Atau Untuk Kemudian Kerjasama Ekonomi Di Sekitarmu Ada Negara-negara Tetangga Yang Sangat Sangat Besar Yang Kalau Kita Bisa Menjalin Hubungan Yang Baik Itu Bisa Produktif Katanya Tadi Harus Dari Hati Ke Hati Itu Bisa Memangnya Kerjasama Dari Hati Ke Tadi Kalau Kita Lihat Ya Mungkin Tulisan PM Jepang Lalu Statement PM Cina Li Kiang Bahwa Kita Itu Punya Rumah Bersama Mungkin Bisa Dilihat Sebagai Bahasa Basi Diplomatik Tetapi Kalau Kita Lihat Bagaimana Connectivity Asia Itu Akan Berkembang Kedepan Lalu Connectivity Ini Kemudian Menjadi Sangat Produktif Untuk Hubungan People to People Rasa-rasanya Statement Ini Akan Mendapatkan Tempatnya Oke Jadi Statement Dari Hati Ke Hati Ini Nanti Bisa Punya ASEAN Rumah Kita Bersama ASEAN Rumah Kita Bersama Jadi Ada Tempatnya ASEAN Rumah Kita Bersama ASEAN Juga Rumah Kita Bersama Nanti Bisa Terwujud Episentrum Of Growth Bang Don Bang Don Kalau Kita Lihat Juga Yang Tidak Kalah Penting Yang Selalu Dibahas Bang Don Singkat Saja Ini Terkait Dari Indo Pasifik Mengapa Ini Sampai Sekarang Masih Penting Ya Nyatanya Tadi Saya Tidak Ingat Angka Yang Disebut Presiden Jokowi Tentang Kerjasama Investasinya Seperti Apa Tapi Itu Milyaran Dolar Ini Kan Soal Nickel Soal Beberapa Apa Namanya Kekayaan Alam Kita Soal Nickel Itu Spesifik Untuk Indonesia Itu Mobil Listrik Dan Ini Bukan Sebuah Kesiasiaan Hubungan Itu Kembali Lagi Bagaimana Menggali Benefit Dari Hubungan Ini Kalau Kita Mampu Menggali Itu Akan Sangat Bagus Tapi Menggali Dalam Posisi Kesetaraan Apa Yang Disebut Presiden Jokowi Sebagai Cooperation Habit Kalau Work The Talk Kalau Semua Itu Bisa Jalan Sedikit Atau Banyak Ini Akan Ada 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 Fahidahnya Jadi Kita Jangan Melihat Ini Sekedar Sebuah Pertemuan Bahasa Bahasi Kalau Kita Lihat Faktanya Hubungan Kita Sejauh Ini Dan Situasi Kita Seperti Sekarang Kita Tidak Bisa Memisahkan Bahwa Karena ASEAN Seperti Ini Maka Kita Seperti Ini Jadi Hubungan Itu Besar Atau Tidak Tapi Situasi Kita Seperti Ini Ini Karena Faktor A B C D E Termasuk ASEAN Jadi Ada Hari Ini Pagi Ini Sudah Ada Di Editorial Media Indonesia Pak Bersa KTT Ke 43 ASEAN Di Jakarta Yang Berakhir Kemarin Kesepakatannya Harus Efektif Di Implementasikan Demi Mengakselerasi ASEAN Sebagai Pusat Pertemuan Ekonomi Dan Juga Berperan Penting Dalam Pencaturan Politik Ekonomi Dan Keamanan Global Demikian Editorial Media Indonesia Hari Ini Akhir Kata Saya Valencia Melvin Berterima Terima kasih Untuk Perhatian Anda Dan Sampai Jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang